Halo Bu Filsa, berjumpa kembali bersama saya di channel Sony Hartawan Official. Saat ini saya mau berangkat ke Puskesmas Pusatu dalam rangka proses vaksinasi. Nah bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya. Yuk kita ikutin terus, bisa berangkat. Terima kasih. Proses selanjutnya, setelah data kita di-entry oleh petugas, kita disarankan untuk Andre sambil menunggu panggilan dari petugas yang nantinya kita akan diarahkan ke meja 2, atau disebut dengan ruangan screening. Nah di ruangan ini, kita akan dicek suhu tubuh dan tensi kita. Nah tadi petugas juga menanyakan gejala-gejala mungkin sebelumnya pernah sesak nafas atau gejala-gejala lain, atau mungkin punya riwayat-riwayat penyakit yang kita derita. Nah setelah proses screening selesai, maka kita akan diarahkan ke ruang vaksinasi. Setelah proses vaksinasi selesai, maka kita akan diarahkan ke meja selanjutnya, yakni di ruangan observasi. Tujuannya adalah untuk proses observasi setelah proses vaksinasi selesai. Kita lagi berada di kantor Desa Sukadana, posnya di ruang Bapak Sekles. Bapak? Dengan jika Pak, nama-nama Pak? Yang nama Pak, yang buka pas kalian. Oh, oke. Bapak Sekles, yang sekles Desa Sukadana, nama dia Madael Bianu. Ini mungkin ada yang bisa tiap bantu. Nah, ini Pak, terima kasih ini Pak mengasih waktu. Nah ini terkait dengan penanganan COVID-19. Di tahun ini kan ada proses vaksinasi. Nah, Bapak sudah di vaksinasi, Pak? Tidak, siang di vaksin tanggal 16 Maret waktu. Nah, terbaik dengan proses vaksin itu, apa yang Bapak rasakan bagaimana setelah rasanya disuntik vaksin? Kalau untuk rasa, mungkin tidak merasa sih. Karena jarumnya kecil, juga jarum yang dipakai itu steril. Satu orang pakai satu, sebenarnya dia masih aman lah. Berarti tidak rasa seperti yang gendong adalin, yang dipakai, sehingga apa yang dipakai. Terus, setelah dipaksin, mungkin ada efek-efek, mungkin geluhan yang dirasakan setelah di vaksin. Kalau efek sih, saya sendiri secara pribadi, tidak ada efek yang dirasakan. Mungkin kalau orang lain tergantung juga ini efek, itu tergantung dari kondisi tepuh masing-masing. Hanya antara si A dan si B, bisa kena efek, bisa kena efek. Tapi kalau si yang disampaikan, paling hanya sakit kepala, sebagainya lah, seperti itu. Ya, hanya beberapa begitu ya Pak? Ya, tergantung kondisi tubuh masing-masing lah. Imun tubuhnya kalau dihati kuat, tidak ada apa-apa. Nah, berarti berita-berita yang tersebar di masyarakat, baik di media sosial itu, katanya ada setelah di vaksin itu, ada kejang, ada sakit kepala, ada lemes. Nah, berarti itu berarti, tidak seperti itu berarti berita-berita itu adalah hoak. Nah, boleh dikatakan hoak gitu Pak ya? Ya, itu, karena dari pengalaman saya pribadi, tidak merasakanlah seperti itu. Berarti seperti itu, berarti ada berita-berita di media sosial, terbaik dengan efek dari vaksinasi, setelah di sutik, itu ada lemes, ada kejang, berarti itu adalah hoak. Sedangkan, apa namanya, untuk Desa Sukadana ini, siapa-siapa saja yang sudah di vaksin. Oke, khusus untuk di Desa Sukadana, kemarin, pertama tanggal 16 Maret, Rangka Desa Sukadana dapat 5 jantah di vaksin. Terus hari ini dan besok, kita dapat jantah lagi 20-20 per hari sehingga total, untuk sampai besok, ada 45 orang yang sudah di vaksin. Berarti, kira-kira untuk Desa Sukadana baru, apa namanya, perangkat desa saja ya, berarti yang... Ya, yang diutamakan ini adalah orang-orang yang bekerja, yang kontak langsung dengan masyarakat banyak, setelahnya pelayanan Bupri A, karena dia yang paling pertama berhadapan dengan orang banyak, sehingga kalau memang dia belum di vaksin, nanti takutnya dia yang di pelayanan Bupri A. seperti posyandu, kata-kata posyandu, karena kontak langsung nanti dengan bayi-bayi ada yang di posyandu, berarti, nanti semua masyarakat juga pasti akan mendapat, apa namanya, jantah untuk di vaksin, begitu ya, tapi tidak menunjukkan jadwal, begitu ya. Ya, untuk vaksin ini, kita akan seluruh warga lah kena, makanya kecuali yang hasil trik, tracing-nya nikel, jam skimbing, pokoknya-manyak skimbing-nya, kita mengurangi itu dari vaksin, terus kalau untuk vaksin, untuk di luar perangkat desa, kemimpinan mulai bulan April 2021 sampai dengan Maret, Maret, Maret 2022, itu dilaksanakan secara bertahap, nanti untuk proses pendataan warga, akan dikembalikan ke desa, nanti di desa akan membentuk sebuah tim, koordinasi dengan kecamatan, di mana tim di desa Niki akan mendata warga mana yang akan di vaksin terlebih dahulu, disesuaikan dengan jadwal yang diberikan dari pihak jelas kesehatan. Jadi nanti semua masyarakat pasti akan di vaksin, tidak tentu, nah biar, demikian pemirsa, bila masyarakat, ada yang bertanya, kok saya belum di vaksin? Jika nantinya, apa namanya masyarakat ingin di vaksin, berarti nanti ada dari perangkat desa yang akan membuat tim untuk mendata warga mana yang akan di vaksin terlebih dahulu, tapi intinya nanti, semua pasti akan di vaksin. Nah, terima kasih Mbak, ada sepatunya. Oke, demikian pemirsa, bincang-bincang kami dengan salah satu perangkat desa dalam hal ini Bapak Kadet Erudiana, salah satu perangkat desa dalam hal ini, sekses ya Pak ya, sekses dalam hal untuk penanganan COVID-19 yang ada di desa Surgerana pada umumnya ya, dan nantinya masyarakat akan semua mendapat vaksin, nanti dari tim dari perangkat desa akan mendata semua. Jadi, jangan berkecil hati, mudah-mudahan COVID segera berlalu, dan menurut kewajanan bahwa bulan Juni akan kembali, akan segera dibuka, jadi perekonomian di berbagai sektor akan mulai kembali. Oke, terima kasih. Uwam Santi, Santi dan Iwam. Terima kasih telah menonton!